Intro Kawan baik, setidaknya ada 3 isu terpanas di akhir-akhir ini yang terjadi di ujung atau di penghujung kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi karena nanti akan berakhir di bulan Oktober dan akan digantikan oleh Presiden terpilih dan Mbak Presiden terpilih yaitu Prabowo Gibran apa saja 3 isu yang terpanas yang sepertinya menjadi blunder ya menjadi blunder politik elit-elit terkait di dalam pemerintahan Pak Jokowi yang pertama adalah uang kuliah tunggal yang aturannya kemudian ditunda ya, bukan dibatalkan tetapi ditunda jadi tiba-tiba saja setiap rektorat atau rektor Universitas Negeri itu mengumumkan kenaikan uang kuliah tunggal baik per semester maupun iuran pengembangan institusi atau uang pangkal yang jumlahnya atau nominal rupiahnya dipandang oleh masyarakat itu tinggi sekali atau signifikan konten saja ya keputusan rektorat yang dipayungi oleh peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan yaitu Menteri Nadiem Makarim itu menuai protes dari banyak kalangan dan akhirnya kemudian membuat Pak Nadiem dipanggil Pak Jokowi dan kemudian setelah keluar dari istana itu Pak Menteri Nadiem mengumumkan penundaan penundaan pemberlakuan kenaikan UKT tersebut nah tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi Halaya kenapa peraturan sepenting ini dan memiliki dampak besar kepada setiap rumah tangga di Indonesia yang potensial menyekolahkan anaknya ke bangku perguruan tinggi kenapa seperti tidak ada persiapan atau serampangan dalam mempersiapkan aturan main ini sehingga tidak memprediksi dampak besar yang ditimbulkan kepada rumah tangga sudah kenaikan bahan pokoknya tinggi uang kuliah juga tinggi yang akhirnya menurunkan daya beli masyarakat kepada rumah tangga mereka oleh karena itu wajar saja jika kemudian UKT ini dibatalkan itu yang pertama kemudian isu terpanas yang kedua adalah menyangkut tapera tabungan perumahan rakyat yang tiba-tiba akan diberlakukan paling cepat katanya kurang lebih itu atau paling lambat itu di 2027 apa sih tabungan perumahan rakyat ini jadi setiap pekerja diwajibkan mengiur atau membayar iuran untuk tabungan perumahan rakyat ini jadi setiap pekerja jumlahnya berapa jumlahnya adalah 3% dari gaji yang diterima mereka ini seperti iuran BPJS kesehatan maupun BPJS tenaga kerja jadi perusahaan-perusahaan itu atau institusi dimana menjadi tempat para pekerja mencari nafkah itu akan diwajibkan untuk memotong sejumlah 3% dari gajinya sebagai iuran tabungan perumahan rakyat nah kalau gajinya 5 juta kira-kira potongannya 3% itu sekitar 150 ribu lah kira-kira begitu kan atau 250 ribu jadi kalau 10% sebentar kalau 10% itu dari 5 juta kan 500 ribu kalau 5% berarti 250 ribu kalau 3% ya kurang lebih itu 150 ribu gitu nah itu menambah jumlah potongan-potongan dari gaji yang diterima oleh para pekerja gitu sehingga isunya itu ya pasti menurunkan daya beli atau menurunkan kemampuan finansial setiap pekerja dan tentu saja setiap rumah tangga ya isunya bukan hanya sekedar nominal yang menurunkan daya beli mereka tetapi isunya juga berkembang ya kepada isu misalkan kenapa itu diwajibkan untuk semua kenapa itu tidak voluntarily saja atau sukarela saja kepesertaan dari para pekerja membayar tapera itu kenapa? karena mungkin saja atau banyak diantara pekerja itu yang sudah memiliki rumah kalau sudah memiliki rumah kenapa saya harus ikut dan membayar iuran lagi lawang saya sudah mempunyai rumah kok gitu nah itu yang isu yang kedua yang ketiga misalkan 150 ribu dikali 1 tahun dikali 20 tahun itu apakah memadai untuk membeli rumah gitu jadi apalagi ketika audit DPK dengan tujuan khusus dilakukan kepada program tabungan perumahan rakyat sebelumnya ya Bapetarum atau apa namanya itu nah ternyata dari audit yang dilakukan oleh BPK tersebut ya ada sekitar 124 ribu orang yang pensiun yang sudah membayar iuran tapera tersebut tetap apai rumahnya itu tidak bisa diadakan gitu jumlah totalnya itu sekitar 560an miliar ini beritanya sudah beredar di media-media masa audit dengan tujuan khusus tentang tabungan perumahan rakyat itu nah itu isu yang ketiga yang berikutnya ya menyangkut tapera ini adalah kenapa kenapa juga ini seperti ya sekonyong-konyong walaupun memang itu ada undang-undangnya gitu undang-undang tabungan perumahan rakyat ini memang pemerintah tidak punya pilihan lain selain memperlakukan tetapi formatnya kan itu tidak diatur secara detail BPJS tenaga kerja itu seperti sebenarnya itu sudah memberikan additional benefit atau tambahan manfaat ya dimana uangnya itu bisa ditarik untuk apa untuk membeli rumah atau sebagai down payment rumah gitu kenapa itu tidak disinkronisasi antara tabungan BPJS tenaga kerja dengan tabungan perumahan rakyat sehingga tidak terlalu membebani para pekerja asosiasi pengusaha seperti Apindo serikat-serikat pekerja itu sudah menyatakan menolak ya menolak potongan iuran tapera ini itu isu yang kedua nah isu yang terpanas lainnya yang terakhir adalah ketegangan antara Polri dan Jaksaan Agung dimana ada salah satu unit kesatuan di Polri yaitu Densus 88 kok bisa-bisanya menguntit Jampinsus Febridiansa tuh gitu sehingga tertangkap setelah tertangkap ya tadinya berusaha untuk didinginkan tetapi karena ini menyangkut marwah dan wibawa institusi akhirnya Kejaksaan Agung itu mengumumkan secara terbuka bahwa penguntitan itu bukan gosip tetapi fakta dan realita yang memang terjadi sehingga karena wibawa institusinya diganggu secara otomatis kebanggaan atau soliditas di antara para Jaksa di jajaran Kejaksaan Agung itu juga solid ya untuk membuka masalah ini ke publik supaya publik juga mengetahui ironisnya di saat yang sama Polri juga mengumumkan tetapi menganggap masalah ini selesai dan yang ditangkap itu juga tidak di tidak diberikan sanksi karena ia hanya menerima perintah dari atasannya pertanyaannya apakah penguntitan kepada Jampinsus itu adalah perintah institusi yang berjenjang dari mulai apa namanya Kapolri sampai komandan Densusnya apakah memang ini kebijakan institusional kalau kebijakan institusional berarti secara institusional ia juga bertanggung jawab karena ini sangat telanjang dihadapan publik dan sungguh menjadi presiden yang memprihabinkan dan bahkan memalukan kenapa dua aparat penegak hukum ini bisa seperti itu apabila penguntitan itu di berikan perintahnya oleh di luar kebijakan institusi maka harus dibuka siapa yang memberikan perintah tetapi ini sepertinya berusaha untuk diselesaikan di balik layar dan itu menjadi noda di ujung pemerintahan Pak Jokowi sehingga masyarakat punya catatan mudah-mudahan di ujung pemerintahan Pak Jokowi ini bisa diselesaikan setidaknya tiga isu terpanas ini dengan sebaik-baiknya demikian terima kasih terima kasih Terima kasih.